Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Di sini sudah ada STBHG 680p Yang sudah saya install dengan Armbian Linux Server versi 20.10 Untuk teman-teman yang ingin melihatnya Silahkan masuk ke channel IT Autodidak Teman-teman bisa melihat video tutorial Yang berjudul install Armbian Linux Server Di STBHG 680p Wifi juga sudah bisa langsung di on-kan Oke teman-teman di video kali ini Saya akan install sebuah aplikasi Yang bernama Pihol Di Armbian Linux Server ini Yang dengan Pihol ini Nanti kita bisa memblokir Iklan-iklan yang muncul ketika kita Browsing atau ketika kita Menggunakan internet di smartphone Atau juga di PC atau laptop Bahkan juga di smart TV box Contohnya yang seperti ini Ketika saya membuka Detik.com Di sini muncul iklan-iklan Dari yang ini Gede sekali di atas ini Kemudian ini juga Dan masih banyak ya yang di bawah mungkin Tentu saja dengan iklan yang muncul ini akan lebih membuat berat ketika kita membuka sebuah website Dan juga akan lebih memakan banyak kuota Nah dengan adanya aplikasi Pihol yang akan kita install dan bisa memblokir atau menghilangkan iklan yang muncul di beberapa website Nantinya kuota internet kita akan lebih irit dan juga akan lebih mempercepat akses internet kita Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama tentu saja ada Arbian Linux Server Yang sudah di install di STBHG680P Saya memilih menggunakan Arbian Linux Server 20.10 Bionic Current Bisa menggunakan yang lain ya teman-teman Silahkan Saya memilih 20.10 karena Wifi bisa langsung on Di STBHG680P Jadi sudah tidak perlu menggunakan Kabel LAN lagi Kemudian berikutnya adalah Software Putih Ini yang sudah saya install ya Putih ini seperti Remote Desktop ya Yang bisa Meremote Arbian Linux Server ini menggunakan Connection Type SSH Saya sudah menginstall di PC saya yang menggunakan Windows 10 64 bit Untuk teman-teman yang ingin menginstall Putih Silahkan nanti bisa masuk ke website resminya Putih.org Kemudian pilih yang ini ya Yang here Kemudian install yang dari sini MSI Pilih saja Yang sesuai dengan operasi sistem teman-teman Kalau menggunakan 32 bit Gunakan yang 32 bit Kalau yang 64 bit Gunakan yang 64 bit Seperti itu Sudah jelas lah ya teman-teman Sudah bisa Oke teman-teman Langsung aja Kita akan install Pihol Di STBHG680P saya ini Yang sudah menggunakan Arbian Linux Server 20.10 Untuk teman-teman yang baru bergabung Di channel IT Autodidak Atau baru melihat channel ini Silahkan Klik like, share, dan subscribe-nya Serta tekan loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video terbaru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman Kita lanjutkan ya Di sebelah kanan ini ya Ini ada layar dari Atau tampilan dari STBHG680P saya menggunakan Arbian Linux Server ya Kita akan hubungkan putih ini ya Dengan Arbian Server yang ada di STBHG680P Dan IP-nya nanti kita akan cek untuk IP dari STBHG680P ya Sekarang kita berpindah ke STBHG680P saya ya Kita cek dulu IP-nya dan juga MAC address-nya Oh iya teman-teman Untuk router yang saya gunakan Saya menggunakan router dari Indihome ya Router ZTE Jadi saya menggunakan koneksi internet dari Indihome Nanti kita setting juga routernya sekalian ya Supaya DNS-nya kita taruh di routernya Sehingga nanti memblokir keseluruhan perangkat Yang tersambung ke router Indihome saya Kita lihat IP address dari STB saya ya Ketik aja nanti If config Strip A Nah di bagian bawah sendiri teman-teman Bisa melihat WLAN 0 Disitu ada inet baris kedua di WLAN 0 ya 192.168.1.180 Nah itu adalah IP address di STB saya Kemudian MAC address-nya ada di bawah itu ya MAC address-nya yang ether D4 5800 2AA969 Nah itu MAC address dari device saya Oke sekarang kita sambungkan putihnya ya Menggunakan IP address STB HG680P Sekarang kita masukkan hostname atau IP address-nya ya 192.168.1.180 Oke langsung di open ya Nah ini langsung yes Loginnya Login as Nama loginnya Dan login dari Arbyan 20.10 teman-teman ya IT autodidak Kemudian Enter Password-nya juga password untuk login di Arbyan teman-teman ya Sudah terhubung ya Putihnya menggunakan connection type SSH Sekarang kita pindah ke browser-nya ya Browser di PC saya Kita masuk ke router saya ya Router Indie Home Routernya menggunakan CTE Kita lihat Kita masuk ke bagian network Kemudian LAN ya Kemudian kita akan setting Supaya IP address di STB HG680P ini Tidak berubah-ubah Ajek ya Kita masuk ke DHCP binding Kita masukkan IP address-nya ya Yang penting untuk IP address-nya itu Masih di antara ini teman-teman ya Masuk ke DHCP server Untuk IP address STB-nya Ini masih di antara 192.168.1.2 Dan juga Ini 192.168.1253 Nah di antara ini ya Jangan keluar dari IP address ini Oke Mana tadi 192 MAC address-nya Tuliskan MAC address yang tadi Sudah kita cek di STB-nya D4 Oke Kalau sudah ini ya Kita add Ya Ini sudah di add ya Sekarang kita balik lagi ke Aplikasi putih Di sini ya Kita akan Jalankan STB-nya Melalui putih ya Untuk bisa menginstall P-hole Langkah pertama Yaitu kita Update dulu Armiannya ya Sudoh APT Ini wajib ya teman-teman ya Kalau Ini terlewati Langkah yang ini Nanti Terdeteksi Oleh P-hole Untuk Armiannya Tidak sesuai Atau tidak Kompatibel Dengan P-hole Sudoh APT update Enter ya Masukkan Nah Ya Ditunggu Oke Untuk APT update Sudah selesai Langkah kedua Langkah selanjutnya Kita upgrade APT get upgrade Sudoh APT Get Upgrade Ya Enter ya Nah Ini juga Ya Kita tunggu sampai Selesai Saya percepat aja Videonya Nah ini Yes Oke Oke Untuk Proses upgrade Sudah selesai Kita reboot ya Untuk STP nya Kita restart ya Reboot Oke Langsung Down ya Putih Kita Close Kita buka lagi Putih nya Bisa dilihat teman teman ya Ngerestart Untuk STP nya Oke Sekarang kita Login dulu STP nya ya Sudah Login lagi Sudah masuk ke Arbyan server nya Sekarang kita hubungkan lagi Putih nya Menggunakan IP address Yang tadi Baru kita Set di ZTE Router nya ya Nah bisa Nampak Di sini Ya Di bawah itu Di tampilan Nah Di tampilannya Bisa terlihat IP nya sudah muncul Masih Saya gunakan IP yang sebelumnya ya 192.168.1.180 Nanti kalau teman teman Di routernya Di rubah Ya misalnya 192.168.1.5 Ketika di upgrade Kemudian reboot Maka akan berubah sendiri IP nya menjadi Yang seperti Di setting pada Router Ini IP nya Tidak akan berubah-ubah ya Oke Kita masuk Nah Seperti Tadi di awal ya Langkah berikutnya adalah Penginstalan Pihol Di STPG680p Oke Untuk Menginstal Pihol Silahkan teman teman Masuk Ke Website resmi Dari Pihol Kita lihat disini Pihol .net Nah Petunjuknya ada disini Kita klik install Yang ini Disini ada Petunjuk penginstalan Dan Kita masukkan Perintah yang ini saja Nah Ya Core SSL Dan sebagainya Kita copykan Copy Kemudian Pas tekan Ke putih Oke Kalau sudah dimasukkan Ke putih Kita tinggal Enter saja Ini perlu Route Sudah Utility Check Langsung Di Langsung Masuk ke Nah Ini Route Harus Masuk Route Dulu Jadi Bisa Teman teman Pakai Sudosu Nanti Masuk Route Ini Sudah Otomatis Diarahkan Ke Mode Route Ditunggu Nanti Prosesnya Seperti ini Tinggal Di Oke 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 Kita Tunggu Ini Di Oke 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 Lagi Nah Kemudian Disini Pilih Jenis Koneksi STB Teman teman Disini Ada Choose An Interface Yang pertama Ada Ether Nol Atau Ethernet Nol Available WLAN Nol Karena Di STB Saya Menggunakan Wifi Maka Saya Akan Memilih Yang WLAN Kalau Di Tempat Teman Teman Semisalnya Menggunakan Kabel LAN Maka Pilih Yang Ethernet Nol Ini Atas Saya Akan Pilih Yang WLAN 0 Pencet Sepasi Kemudian Oke Lagi Untuk DNS Saya Menggunakan Yang Open DNS Oke Nah Ini Langsung Klik Oke Oke Terus Oke Yes Terus Oke 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 Ini Oke Juga Nah Ya Kita Biarkan Nanti Ini Sedang Proses Penginstalan Oke Installation Complete Nah Disini Bisa Dilihat Untuk Password Password Silahkan Dicatat Oke Kalau Sudah Klik Oke Sudah Masuk Lagi Ke Putih Kita Tinggalkan Dulu Putih Sekarang Kita Masuk Ke Pihol Nah Dengan Menggunakan Browser Saya Menggunakan Google Chrome Teman Teman Kita Masuk Ke Pihol Silahkan Akses Menggunakan IP Address Yang Tadi Teman Teman Sudah Set Di STB 192.168.1.180 Garis Miring Admin Oke Kita Lihat ya Apakah Pihol Sudah Berhasil Nah Ini Pihol Sudah Berhasil Kita Install Berhasil Kita Akses Putih Harus Tetap Tersambung Supaya Bisa Mengakses Pihol Kemudian Kita Masukkan Password Teman Teman Copy Login Kemudian Password Tempel Remember Login Kita Simpan Supaya Nanti Tidak Berubah Nah Ini Inilah Tampilan Tampilan Pihol Domain Yang Di Block List Baru 84.000 Disini Nah Nanti Teman Teman Bisa Tambahkan Domain Block List Kita Setting Dulu Sekarang Di ZTE Kita Masuk Ke ZTE Lagi Kita Setting DNS Supaya Nanti Otomatis Device Device Yang Terhubung Ke Tersa Ini Sudah Bebas Dari Iklan Kita Masuk Ke LAN Lagi Kemudian DHCP Server Untuk DNS Ini Sesuaikan Dengan IP Address Dari STB Untuk DNS 2 ini Silahkan Diacak Atau Tidak Diisi Tidak Apa Ya Klik Submit Ya Oke Sekarang Kita Berpindah Ke P Hole Kemudian Kita Akan Tambahkan Domain On Block List Saya Sudah Siapkan Domain Nanti Teman Teman Bisa Download Kita Kopikan Nah Masuk Aja Ke Setting Kemudian Add List Nah Group Management Page Disini Sudah Add New Add List Ya Klik Kanan Disini Tempel Kemudian Add Nah Ini Ya Oke Kalau Sudah Kita Akan Tambahkan Juga White List Masuk White List Disini Sudah Saya Siapkan Tempel Add To White List Oke Nah Ya Sekarang Kita Update P-hole Masuk Lagi Ke Putih Kita Gunakan Lagi Putih Kemudian Disini Kita Ketikkan P-hole Spasi Strip G Oke Sudah Sudah Selesai Untuk Update Sekarang Kita Refresh Lagi Untuk P-hole Refresh Nah Kita Lihat Domain On Block List Sudah Bertambah Yang Tadi Hanya Sekitar 8000 Atau Berapa Ya Tadi Ya Nah Sekarang Sudah Menjadi 2 Juta Sekarang Kita Waktunya Testing Apakah Sudah Bisa Menge Block Kita Masuk Lagi Kedetik Dotcom Oke Nah Bersih Sudah Tidak Ada Iklan Bisa Dilihat Teman Selain Setting Di Router Teman Teman Juga Bisa Setting Di Masing Masing Device Ya Kita Lihat Di Control Panel Kemudian Di Network And Internet Disini Network And Sharing Lihat Disini Connection Type Kita Klik Kita Buka Kemudian Properties Nah Di TCP IP V4 Dibuka Disini Bisa Menggunakan Use This Following DNS Server Disetting DNS Sesuai Dengan Yang Ada Di STB Yang Sudah Kita Install Behold 192 168 1 180 Nah Bisa Juga Dengan Cara Seperti Ini Selain Yang Ada Dari Router Ya Antenna Oke Oke Ini Oke Close Tapi Kalau Sudah Dari Router Ini Otomatis Device Yang Tersambung Router Akan Terblok Iklannya Oke Teman Teman Ini Saja Berarti Sudah Selesai Untuk Install Behold Di STB HG 680p Yang Menggunakan Arbian Linux Server 20.10 Semoga Bermanfaat Ya Teman Teman Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Serta Tekan Lonceng Supaya Teman Teman Bisa Mendapatkan Notifikasi Jika Ada Video Terbaru Dari Channel IT Autodidak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya